selamat pagi teman-teman apa kabar, semoga sehat selalu teman-teman di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat cincin dengan variasi tali air saya akan menerangkan step by step untuk para pemula ini akan sangat mudah dengan material kuningan, tembaga, dan alpaka oke teman-teman sebelumnya bisa subscribe channel saya supaya nanti tidak ketinggalan kalau saya sudah upload video-video yang baru silahkan subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan, tulis saja di komentar nanti saya akan jawab terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan baik teman-teman untuk membuat cincin dengan variasi tali air saya sudah siapkan materialnya saya siapkan materialnya kuningan ini nanti untuk ringnya terus saya siapkan kawat diameter 2 mili, kawat tembaga ini nanti untuk listnya terus saya siapkan alpaka alpaka yang putih ini nanti untuk buat tali airnya oke pertama kita tekuk jadi dua seperti ini teman-teman kita bengkokin seperti ini ini nanti untuk pertama-tama kita buat tali air dulu sebelum kita buat tali air, kita bengkokin seperti ini oke dua-duanya, nanti kita pelintir berlawanan jadi tali air nanti kita pelintir berlawanan satu ke arah kiri satu ke arah kanan oke ya seperti ini dulu teman-teman selanjutnya kita bakar lagi teman-teman supaya lunak setelah kita bakar kita masukkan ke HCL teman-teman seperti ini supaya dia warnanya kembali putih lagi setelah putih kita ambil teman-teman kita ambil, kita ngambilnya tetap pakai supit teman-teman ya jangan pakai tangan waktu ngambil dari HCL karena bisa iritasi atau gatel-gatel setelah itu kita kerintang oke teman-teman selanjutnya kita buat tali airnya teman-teman pakai kawat alpaka ini kita pakai cakot untuk mengikatnya, untuk menahannya seperti ini kita harus kuat sekali supaya tidak lepas setelah pakai alat seperti ini ini untuk para pemula lebih gampang cara membuat tali air pakai alat seperti ini untuk biasa juga pakai drill juga bisa tapi lebih agak berbahaya kalau untuk pemula terus kita plintir seperti ini teman-teman ini lebih aman untuk para pemula kita plintir ke arah kanan nanti yang satu kita plintir ke arah kiri oke oke cukup dulu teman-teman setelah dirasa agak keras kita berhenti sebentar kita bakar lagi kita bakar dulu supaya lunak kembali kita bakar lagi teman-teman supaya lunak setelah kita plintir tadi sampai merah setelah itu kita masukkan gaji supaya warnanya kembali putih lagi kita tunggu beberapa menit setelah kita ambil setelah warnanya kembali putih kita ambil kita keringkan terus kita plintir lagi sampai sampai tintirannya ini nanti terlihat lebih rapat teman-teman supaya rapat supaya tidak melintir di sini kita agak tarik sedikit kita agak tarik sedikit supaya lurus mungkin dua atau tiga kali putaran lagi ya oke saya kira sudah cukup teman-teman jangan terlalu rapat malah tidak bagus hasilnya agak-agak rapat saja saya kira seperti ini sudah cukup teman-teman oke untuk selanjutnya kita juga plintir yang yang ini yang satunya tapi arahnya berlawanan kalau tadi ke kanan yang ini ke kanan yang ini ke kiri nantinya kita plintir ke arah kiri sama-sama protesnya kita kali putaran nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita rolling mill kita rolling mill di ruang nomor 3 dari kiri 1, 2, 3 seperti ini jadi kotak seperti ini selamat menikmati setelah kita rolling mill tapi kita ulangi satu kali lagi saya kira sudah cukup teman-teman bentuk kotaknya kita lakukan yang sama dengan yang satunya saya kira sudah cukup teman-teman setelah kita bentuk kotak seperti ini kita gepengkan sedikit kita gepengkan sedikit teman-teman ya kita rolling mill di area yang flat ini supaya lebih-lebih kelihatan teksturnya kita lakukan dengan yang satunya juga sama saya kira kurang tipis sedikit kita tipiskan sekali lagi teman-teman ya saya kira sudah cukup teman-teman tipisnya seperti ini kita bakar dulu teman-teman ya setelah kita rolling mill tadi kawat alkakalnya itu jadi keras jadi kita harus bakar dulu supaya lumayan kita masukkan ke HCL lagi kita tunggu beberapa menit teman-teman ini kita ambil teman-teman kita bersihkan dengan air seperti ini kita keringkan jajinya seperti ini teman-teman nantinya oke selanjutnya kita buat listnya teman-teman listnya dari kawat pembagian nanti posisinya listnya ada di samping dan di samping kiri samping kanannya oke kita rolling mill bentuk flat teman-teman ya di area yang sini saya kira tipisnya sudah cukup teman-teman seperti ini seperti ini saja selanjutnya kita bakar tembaganya kalau tembaganya kita bakar teman-teman ya kita tunggu beberapa menit kita ambil lagi kita keringkan dulu teman-teman seperti ini teman-teman nantinya sudah selesai tali air sudah siap kawat pembagiannya sudah siap seperti ini nanti posisinya gila-gila seperti itu selanjutnya kita buat ringnya oke teman-teman pertama kita ukur dulu jari-jari kita dulu seperti ini caranya saya pakai pensi kita garis ini cara yang paling mudah untuk para pemula bagaimana cara mengukur besarnya jari-jari kita seperti kita potong seperti ini seperti kita ambil flat kuningannya kita taruh di atasnya seperti ini teman-teman terus kita potong kita potong pas dengan panjangnya kertasnya teman-teman ini pakai mendril teman-teman atau pakai lucu kita bulatkan kita bulatkan seperti ini pakai lucu ini terus kita bukul pakai balu biar ujung-ujungnya menyatu kita rapikan sambungannya seperti ini teman-teman supaya nanti soldiernya lebih gampang oke teman-teman selanjutnya kita soldier teman-teman untuk soldiernya kita pakai soldier perak dengan komposisi 10 gram perak 2 gram kuningan atau orang bilang perak 10-2 pertama untuk soldiernya kita panas dulu kita panas pelat ringnya pelat ringnya kita panas seperti ini terus kita kasih porak dulu kita kasih porak seperti ini di pasang bunganya kita kasih porak teman-teman kita kasih soldier teman-teman untuk pemula soldiernya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini dulu teman-teman kita potong kecil-kecil saja seperti ini ini cocok untuk para pemula ini kita perlu 4 biji selanjutnya kita kasih porak soldiernya porak tujuannya supaya soldiernya bisa mencair dan bisa lengket dengan plat kuningannya terus kita taruh satu ke satu ya oke selanjutnya kita kasih api teman-teman untuk teknik penyolderannya sama saja seperti biasanya teman-teman untuk para pemula jadi pertama kita kasih api di luarnya seperti ini kita kasih api di luarnya dulu ini tujuannya untuk mengeringkan poraknya seperti ini setelah kelihatan putih seperti itu berarti dia sudah mulai mengering poraknya sudah mulai mengering setelah kering kita kasih api di ringnya setelah keringnya seperti kita merahin nanti setelah ringnya merah warnanya berubah merah baru kita fokus dengan soldennya kita kasih api di soldennya kita merahin dulu oke setelah merah sekali baru kita fokus dengan soldennya teman-teman setelah merah seperti ini kita fokus dengan soldennya teman-teman kita kasih api di soldennya seperti ini sampai benar-benar mencair soldennya ya oke cukup soldennya teman-teman oke misalnya kita masukkan ke HCL untuk membersihkan sisa-sisa pembakarannya kita ambil setelah beberapa menit sudah bersih kita bersihkan dengan air teman-teman terus kita keringkan setelah kita keringkan kita rapikan bulatannya teman-teman karena bulatnya tidak sempurna kita sempurnakan dulu pakai mandri lagi atau pakai lucu terus kita pukul-pukul seperti ini di sebelah sini juga kita rapikan teman-teman ya setelah kita bulatnya sudah sempurna teman-teman setelah bulat kita sudah punya ringnya selanjutnya kita bulatkan tali airnya sama kita bulatkan listnya teman-teman seperti ini caranya kita bulatkan sama tekniknya kita pakai mandril kita cek di ringnya segera sudah cukup selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya list dari tembakannya juga kita kita bulatkan teman-teman kita pakai tang yang kotak kita bulatkan begini caranya tidak tidak tidur dia dia nanti berdiri latnya berdiri seperti ini kita teguk sambil kita putar-putar seperti ini teman-teman sampai ujungnya ketemu dengan bagus seperti ini dulu cukup teman-teman kita cek juga kita cek yang satunya juga sama kita lakukan yang sama mencabuk cukup dulu seperti ini kita bakar dulu teman-teman supaya renak lagi kita bakar sampai merah sekali biar renak lagi setelah kita teguk lagi berarti kita masukkan ke HCL setelah kita setelah kita paskan teman-teman kita paskan supaya bisa masuk di pelat kuningannya ring kuningannya terus kita garis seperti ini teman-teman kita potong kita bisa potong pakai gunting saja teman-teman di pas garisnya tadi kita potong terus kita rapikan seperti ini seperti ini siap disoldir lagi teman-teman kita lakukan hal yang sama dengan yang lainnya selamat menikmati 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 semua kita kasih borak seperti ini borak tujuannya supaya nanti bisa lengket soldernya dengan dengan apaka atau dengan tembakanya saya kita tetap kita pasti kita kasih solder yang 10-2 yang campurannya 10 gram perak campur dengan 2 gram kuningan kita potong-potong potong-potong seperti ini terus soldernya juga kita kasih borak temen-temennya ingat soldernya juga harus dikasih borak supaya nanti dia juga bisa mencair dan bisa menyatu dengan tembaga dan alpaka kita taruh di atasnya satu-satu seperti ini jadi teknik paling gampang untuk para pemula ya cukup setelah itu kita kasih api temen-temen kita kasih api dulu kita keringkan dulu boraknya temen-temen ya seperti ini kita kasih api agak jauh dengan ringnya seperti ini ini tujuannya supaya boraknya mengering dulu jadi semua kalau kita solder tekniknya sepertinya sama aja kita harus kita harus keringkan dulu boraknya seperti ini oke cukup setelah kering kita agak mendekat agak mendekat apinya dengan ringnya oke kalau sudah warnanya putih itu dia berarti sudah mulai kering terus kita fokus satu persatu kita solder satu persatu seperti ini teman-temen kita merahin dulu kita merahin ringnya jangan langsung ke soldernya ya kita merahin setelah merah baru kita fokus dengan soldernya kita kasih api soldernya oke cukup kita kasih api di ringnya dulu kita merahin dulu oke setelah merah baru kita fokus dengan soldernya kita kasih api di soldernya seperti ini oke cukup selanjutnya yang tembaga ring tembaganya juga kita kasih api di ringnya dulu kita merahin di ringnya dulu oke setelah merah baru kita fokus dengan soldernya oke cukup sama juga tekniknya seperti itu kita merahin setelah merah baru kita fokus dengan soldernya oke selesai kita masukkan ke HCL teman-teman ya supaya bersih kembali kira-kira 2 atau 3 menit nanti setelah selesai dari HCL kita sempurnakan lingkarannya dan kita bisa masukkan satu persatu ke ring kering keningannya oke setelah beberapa menit kita bisa ambil teman-teman kita keringkan kita ambil pakai sukit ya supaya tidak kena tangan kita keringkan setelah kita gabungkan semua ini teman-teman jadi pertama kita buat kita sempurnakan lingkarannya tali air itu supaya bisa masuk setelah itu sisi sampingnya nanti kita kasih list dari tembaga oke kita pakai ucu untuk membuat lingkarannya lebih bagus kita pukul-pukul seperti ini tapi jangan terlalu keras mungkin pelang-pelang saja misalnya kalau terlalu keras mesti dia mengembang terus lingkarannya jadi lebih besar lagi kita ratakan teman-teman kalau masih kurang besar sedikit kita besarin lagi sedikit pakai ucu juga cara membesarkannya seperti ini ya saya kira sudah cukup teman-teman terus kita lakukan hal yang sama tadi untuk sisanya ini untuk ketikanya ini kita lakukan hal yang sama kita lucu semuanya terus kita ukur satu-satu seperti itu kita cek lagi teman-teman saya kira sudah cukup misalnya yang tembaga juga kita lakukan yang sama misalnya yang tembaga juga kita lakukan yang sama oke teman-teman saya kira sudah cukup sudah bisa masuk semua oke selanjutnya kita ratakan dulu teman-teman ya kita ratakan supaya nanti ini waktu kita masukkan semua bisa merapat jadinya cukup sebelum kita rangkaian kita amplas sedikit teman-teman pinggirnya teman-teman kita pakai amplas nomor 80 teman-teman untuk meratakan tali airnya cukup teman-teman sehingga kita rangkaian teman-teman ya supaya hasilnya rapi sambungan sambungan ini sambungan sodirnya ini kita paskan seperti ini teman-teman supaya hasilnya nanti rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati yang kedua kita masukkan juga sambungannya kita sejajarkan seperti ini teman-teman ya supaya hasilnya nanti lebih rapi kita pukul-pukul saja seperti ini saya kira sudah lumayan rapi sekarang selanjutnya list tembakanya kita pasang juga sama tekniknya sambungannya juga tetap sama dengan sejajar teman-teman ya supaya hasilnya lebih rapi kita cek sambungannya oke selanjutnya yang sebelah sini juga kita samakan sambungannya jadi kalau sudah masuk semua kita kunci teman-teman ya jadi kita tidak pakai solder lagi teman-teman kita kunci saja itu sudah sangat kuat kunci teman-teman alat untuk menguncinya kita pakai udul seperti ini seperti ini nanti pelan-pelan begini saya perlu paru yang lebih besar kita putar jadi kita pukul terus kita putar seperti ini teman-teman biar mekar-mekarnya sama oke cukup kita cek dulu misalnya sisi yang sini juga sama tekniknya kita putar sekali pukul terus kita putar oke cukup kita cek lagi sudah mekar oke selanjutnya yang sini lagi kita putar ini supaya mekar-mekarnya nanti sama teman-teman kita cek lagi hasilnya sudah kuat ini masih bisa berputar berarti belum kuat teman-teman jadi kita harus pukul lagi tapi karena setelah dipukul ini menjadi sangat keras teman-teman pelat kuningannya jadi keras jadi kita harus bakar dulu supaya dia melunak lagi terus nanti kita lanjutkan kita pukul-pukul lagi kita merahin pelat kuningannya jadi kita sudah kuat teman-teman selanjutnya setelah kita pukul-pukul dan menjadi rapat seperti ini kita ampas teman-teman sebelum kita ampas kita rapikan sedikit lagi teman-teman selanjutnya kita ampas teman-teman pertama kita gunakan nomor 80 dulu yang paling kasar kemudian 150 kemudian 220 kemudian nomor 360 terus terakhir kita pakai nomor 500 oke untuk ngamplasnya teman-teman bisa gunakan sarung tangan biar tidak terlalu panas kita ampas di yang atas dulu teman-teman seperti ini supaya rata jangan terlalu ditekan kita sentuh terus kita putar begini jadi tidak perlu diterang di tekan terus kita putar-putar ke tekan-teman saya kira sudah cukup teman-teman selanjutnya ampas nomor 360 untuk 360 kita boleh amplas pinggirnya nanti teman-teman ya jadi setelah disini selesai dengan 360 kita ampas pinggirnya lagi ini sudah selesai teman-teman mulai amplas nomor 80 sampai nomor 500 terakhir kita selesai selanjutnya kita ampas dalamnya juga dalam-dalamnya kita mulai dari amplas 220 360 terus nomor 500 untuk dalamnya oke kita mulai dengan amplas 220 teman-teman selanjutnya kita mulai amplas nomor 360 teman-teman ya amplas nomor 500 teman-teman ya terakhir selamat menikmati selanjutnya kita poles untuk polesnya kita tetap pakai kain yang kecil aja teman-teman jadi untuk pemula itu lebih mudah pakai diameter yang kecil yang 15 cm terus tetap pakai obat yang sorry pakai obat hijau ini oke 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 tutup yang ini selanjutnya kita poles pinggirnya teman-teman kita pakai obat ini kita poles bagian dalamnya teman-teman pakai kain poles seperti ini untuk dalamnya ini jadi kita poles pakai kain poles yang bentuknya seperti ini oke saya kira sudah cukup teman-teman dalamnya sudah mengkilat semua selanjutnya kita cuci selanjutnya kita sikat-sikat teman-teman setelah kita rendam beberapa saat tadi nah sikat-sikat seperti ini supaya kotoran polesnya hilang oke seperti ini hasilnya teman-teman sudah bersih selanjutnya kita keringkan seperti ini jadinya teman-teman warnanya jadi kombinasi putih rose gold sama yellow ya demikian teman-teman proses pembuatan cincin dengan variasi tali air dicocok sekali untuk para pemula ikuti step by step saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di channel berikutnya selamat menikmati